Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dayan Hisni Minggu ini adalah minggu kelima Kita akan berbicara detail tentang tenses Minggu ke sebelumnya, minggu 3 dan 4 Kita sudah detail belajar tentang subject, verb, object of preposition, present participle, dan past participle Sekarang kita belajar tentang tenses Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu tenses dan dibagi menjadi berapa Dibagi menjadi berapa tenses? Sebenarnya tenses itu ada 16 Cuma disini kita akan belajar beberapa saja yang sering dibicarakan Apa sih sebenarnya tenses itu? Tenses itu ketika teman-teman semuanya berbicara dengan lawan bicaranya Itu teman-teman itu tidak sadar bahwasannya teman-teman itu sedang menggunakan tenses Kalau berbicara dalam bahasa Inggris Seperti itu Tapi kalau berbicara dalam bahasa Indonesia Saya tidak begitu memahami apakah ada tenses dalam bahasa Indonesia Seperti itu Oke lebih jelasnya kita lihat di next slide Yang pertama Tenses itu dibagi menjadi 3 Teman-teman semuanya Secara garis besar Tenses itu semuanya dibagi menjadi 3 Ada present tense Ada past tense Dan ada future tense Yes benar sekali Ada 3 Kemudian dari 3 itu dibagi-bagi menjadi lagi Maaf dibagi-bagi lagi Gitu ya The present tense Kita lihat dulu di present tense Kita pertama bahas tentang present tense dulu Simple present tense Apa sih itu simple present tense? Simple present tense Simple present tense itu diketahui sebagai timeless atau present Ya kita lihat disini When you are referring to habitual action Jadi simple present tense itu dia merujuk kepada kebiasaan Ya atau aktivitas yang selalu dilakukan Berulang-ulang Seperti itu Kemudian When you are referring to unchanging trust Kemudian When you are making general statement or fact Kita lihat eksempelnya Yang pertama tadi Katanya dia Simple present tense itu adalah habitual Aktivitas yang dilakukan secara habit Ya daily activity kita sebutnya Habit He always comes late to the class He always Dia subjeknya Always Comes Ini adalah verbnya Always Dia kata keterangan Ya Atau indikator yang menandakan Bahwasannya kalimat ini adalah Present Parti Simple present tense Maaf Simple present tense Unchanging trust The sun rises in the east Ya Ini kebenaran yang tidak bisa dirubah Gitu ya Sesuatu kebenaran yang bisa dirubah Jelas lah Matahari itu Apa namanya Terbit dari timur Seperti itu kan Kalau misalnya terbit dari west Ya berarti kiamat gitu ya Oke The sun rises in the east Ini suatu Kebenaran atau kejadian yang tidak bisa dirubah Seperti itu kecuali Memang dirubahnya berdasarkan takdir Tuhan Gitu ya Kemudian general statement of faith They are friendly Ya Sebenarnya teman-teman Mengatakan bahwasannya She is Beautiful She is friendly She is A good man She is a good woman Seperti itu Itu adalah Sesuatu yang General statement dari fakta Jadi bahwasannya benar-benar itu Teman-teman menerangkan bahwasannya orang tersebut adalah Benar baik Benar friendly Seperti itu ya Ini adalah Sebuah present tense Ya Sebuah present tense Simple present tense Oke Lalu Teman-teman bisa juga Mengindikasikan Atau melihat bahwasannya Kalimat tersebut Itu present tense Atau bukan Itu dilihat dari Indicators Indicators Atau kata keterangan Waktunya Yang menandakan kalimat tersebut adalah Present tense Seperti itu ya Simple present tense Yang pertama Always Always Whenever Kapanpun Everyday Usually Often Frequently Occasionally Rarely Sometimes Never Ini semua Adalah indikator Yang menandakan Bahwasannya Kalimat tersebut Present tense Gampang ya Jadi ketika Teman-teman Menyampaikan kalimat Atau Membuat kalimat Berbicara terhadap Lawan bicara teman-teman Menggunakan indikator Kata keterangan ini Itu menandakan Simple present tense Oke Oke Kita bentuknya disini Lihat Ada pengecualian Teman-teman Di dalam Simple present tense Subjeknya kita lihat Dalam subjek I Contohnya I study Ya I study Ini simple present tense Karena simple present tense itu Rumusnya adalah Subjek plus Verb one Verb one disini Dibagi lagi menjadi Es Es Dan Ies Ya Tergantung Ini semua Tergantung dari Akhiran Verbnya Nanti kita bahas selanjutnya I wait Kenapa Dia wait Karena disini ada I Ada I Kita fokuskan ke Subjeknya dulu Teman-teman Kemudian Untuk subjek you You study Tidak ada perbedaan ya Study disini Tidak ada perbedaan You wait Oke Kemudian Kemudian kita lihat Subjek yang She She Ya She He It Ini juga sama She He It Tadinya awalnya Verbnya study Akhirannya y Atau y Dalam bahasa jenisnya Ketika dia ketempelan Subjeknya She He It Study disini Menjadi Studies Yang tadi saya sampaikan di atas Ya Kalau verbnya Berakhiran Konsonan Yaitu y Atau j Dia akan Dia akan melebur Menjadi i Es Ya Apabila subjeknya She He It Begitupun dengan Yang apabila subjeknya Konsonan Maaf tadi Jadi subjek Verbnya dibagi menjadi tiga Teman-teman Ada konsonan Ada vokal Dan ada y Ya seperti itu Kalau dia Verbnya berakhiran y Maka Teman-teman menambahkan Yes Jika subjeknya She He It Tapi jika teman-teman Menemukan Verbnya Berakhiran konsonan Dengan subjeknya She He It Teman-teman Menambahkan Hanya S aja Ya Ini menandakan Wawasanya Ini adalah Verb Verb dari mana Verb dari She He It Ya Next We Study We We ini sama Seperti I dan You Tidak ada Perbedaan Tidak ada Perubahan Verb Seperti itu We We juga sama We Tidak ada Perbedaan Verb They They juga Tidak ada Perbedaan Verb Tidak ada Perbedaan Verb Yang ada Perbedaan Verb apabila Ditempeli Subjek She He It Understand ya Oke Nice Next Nah ini adalah Teman-teman Yang bisa Dilihat Dari Diagram Diagram Time Online Kapan sih Kita Menggunakan Jadi Waktu Itu Dibagi Menjadi Seperti Ini Waktu Dibagi Menjadi Satu Ya Dua Tiga Masa Yang akan Datang Disebut Future Sekarang Itu Now Dan Past Itu Yang sudah Terjadi Lalu Kalau Present Tense Itu Kapan Dilakukannya Present Tense Itu Adalah Sebuah Aktivitas Ya Atau Aktivitas Yang dilakukan Seorang Itu Secara Habit Baik Yang sudah Sampai Dengan Yang Akan Datang Ya I Go To School I Go To Market Misalnya Setiap hari Pergi ke market Dia pergi ke pasar Untuk belanja Mungkin Seperti itu Oke Next Itu tadi Simple Present Tense Ya Teman-teman Kita Disini Yang kedua Adalah Simple Past Tense Apa Itu Past Tense Yang Tadi Saya Sampaikan Waktu Zona Waktu Dibagi Menjadi Tiga Yang 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 Kebelakang Ini Adalah Past Tense Ya Kedepan Disini Adalah Future Oke Disini Kita Past 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 Itu Tadi Kan Present Tense Rumusnya Subject Plus Verb Satu Kalau Simple Past Rumusnya Subject Plus Verb Two Ya Jadi Kalau Simple Past Past Itu Rumusnya Subject Plus Verb Verb Itu Teman-teman Dibagi Menjadi Tiga Verb 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 Irreguler Apabila Yang Regular Dia Contohnya Seperti Membaca 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 Itu dalam Bahasa Inggris Artinya Read 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 Itu adalah Regular Tapi Kalau misalnya Irreguler Dia Bentuk Satu Bentuk Dua Bentuk Tiga Dia Berbeda Bunyinya Contohnya Apa Write Kemudian Wrote Written Nah Ini Salah satu Contoh Dari Verb Yang Irreguler Understand Jadi Kalau simple past 10 Dia hanya Subject Plus Verb 2 Saja Kapan Kita Menggunakan Simple past 10 Teman-teman Kita Menggunakan Simple past 10 Apabila Aktivitas Atau Kejadian Yang kita Lakukan Itu Telah Terjadi Sudah Terjadi Ya Ya itu Kita Kita Bisa Menggunakan Simple past 10 Ini past Habit Jadi Kapan Kita Menggunakan Past 10 Teman-teman Kita Menggunakan Past 10 Ketika Satu Complete action In the past Artinya Aktivitas Yang terjadi Di masa Yang lalu Contohnya Apa Teman-teman Disini Disini Ada Was Was Ini Menandakan Verb 2 Verb 2 Dari apa Teman-teman Was Ini Verb 2 Dari Is Ya Sehingga Dia Bentuknya Past 10 Lalu Yang kedua Apa Yang kedua Complete action In the past Oke Sama Disini We arrive Sama Kemudian Past Habit Kebiasaan Yang Yang Sudah terjadi Contohnya She always Wrote Disini Walaupun Disini Ada always Teman-teman Tapi Disini Ada Wrote Wrote Itu Bentuk Kedua Dari Wrote Sehingga Dia Bentuknya Bukan present Simple Tense Tapi Dia Past Ten Do you Understand Next Slide Sama Seperti Present Tense Di Dalam Past Ten Pun Juga Ada Indikator Waktu Atau Kata Keterangan Sehingga Dalam Past Ten Ini Indikator Apa Aja Pak Yang Menandakan Bahwasanya Si kalimat tersebut Adalah Past Ten Gampang Teman-teman Kita lihat Disini Last Night Last Night Last Week Last Year Last Month Last Saturday Last Semester And Etc Yesterday Ago Ini Semua Kata Keterangan Waktu Yang Menandakan Kalimat Tersebut Adalah Betul Sekali Past Ten Bentuknya Ini Studied Studied Ini Berasal Dari Kata Verb Satunya Adalah Study Ini Verb Dua Ini Juga Verb Dua Wait Ini Regular Teman-teman Yes Bisa Dikatakan Ini Regular Karena Dia Study Study Ada Tambahan Ide Kemudian You Studied 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 Kalau Bentuk Kedua Tidak Ada Seperti Pengecualian Seperti Simple Presentan Kalau Simple Presentan Kalau Subject Dia Verbnya Menjadi Ketempelan S ES Atau IES Seperti Itu Disini Ada Diagram Time Online Kalau Tadi Simple Presentan Itu kan X-nya Banyak 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 Sampai Dengan Ke Future Karena Dia Habitual Atau Daily Activity Tapi Untuk Pastan Teman-teman Dia Hanya Di Belakang Saja Jadi Jadi Kejadian Yang Sudah Lampau Seperti Yang Sudah Terjadi Oke Next The Present Perfect Kapan Kita Menggunakan Present Perfect Kita Lihat Disini Present Perfect Digunakan Ketika Aktivitas Sudah Terjadi Tapi Unspecified Artinya Tidak Specific Kapan Itu Terjadinya Seperti itu Ya Teman-teman Kemudian Yang Kedua When An Activity Has Been Repited Several Times Before Now Jadi Aktivitasnya Sudah Diulang-ulang Sebelumnya Beberapa Kali Sebelum Hari Ini Sebelum Sekarang Gitu Ya Kemudian Selanjutnya Kapan When Activity Was Very Recently Completed Before Now Artinya Misalnya Ditanya Apa Yang Anda Lakukan Sebelum Satu Jam Sebelumnya Atau Apa Yang Anda Lakukan Sebelum Ini Anda Menceritakan Saya Baru Saja Yuk Kita Makan Bisa Teman-teman Dalam Bajon Saya Anda Menjawabnya Saya Barusan Makan Barusan Barusan Itu Kapan Barusan Terjadi Barusan Sejam Yang Lalu Barusan Satu Menit Yang Lalu Gitu Ya Tapi Tidak Spesifik Nah Ini Bisa Menggunakan Present Progressive Kemudian Yang Terakhir Ketika Activity Is Not Complete In The Past Ketika Aktivitasnya Belum Belum Selesai Di Masa Yang Lalu Masa Lampau Oke Ini Contohnya Teman-teman Unspecified Time Before Now Contohnya They Have Already Seen Movie Di Mereka Telah Melihat Film Tersebut Ya Atau Movie Tersebut Movie Itu Tapi Disini Tidak Tahu Kita Kapan When Itu Kapan They Have Seen Seen Itu Kapan When Seen When They See Movie Kemudian Repeat Activity Before Now Repeat Activity Before We Have Visit New York New York City Many Times We Have Visited Disini Kami Telah Mengunjungi Kota New York Berapa Kali Kapan Berapa Kalinya Kapan Dia Mengunjunginya Ini adalah Present Progressive Sampai Dengan Kesini I Have Just Eaton Nah Ini Yang Tadi Saya Sampaikan I Have Just Eaton Saya Baru Saja Selesai Makan Baru Sajanya Itu Kapan Sejam Yang Lalu 2 Menit Yang Lalu We Don't Know Sehingga Kita Menggunakan Present Progressive Kemudian I have Studied Spanish For Many Years I have Studied Spanish For Many Years Kapan Berapa Lama Many Years Rumusnya Berapa Lama Disini Ada Indikator Juga Atau Bentuknya Atau Rumusnya Tadi kan Rumusnya Kalau Past Subject Plus Verb 2 Kalau Yang Ini Rumusnya Subject Plus Have Or Has Kemudian Diikuti Past Partisipal Past Partisipal Disini Adalah Verb 3 Gampang Ya Jadi Kalau Present Progressive Dia Have Or Has Plus Partisipal Kita Contohkan Disini I have Studied I nya Subject Disini Have Kenapa Have Karena Disininya I Kalau They We Are You Dia pake Have Kalau She He It Dia pake Has Nice Studied Studied Disini Verb 3 Kita Gatau Studied Verb 2 3 Tapi Teman-teman Bisa Diingat Bahwasannya Setiap Ada kata Have Atau Has Pasti Diikuti Verb 3 Itu Wajib Hukumnya Katanya Begitu Wajib Hukumnya I have Sin I have Sin I Subject Have Verb Sin Sin nya Verb 3 Sin itu Dari Si Si Sausin Melihat Si Verb 3 Kemudian You Have Studied Sama Tidak Ada Perbedaan Tidak Perbedaan Kalau She It Dia pakenya Has Nah Ini yang Ditandain Teman-teman Ya Beda Ya Have Ini Has Gampang Ya Oke Present Progressive Tense Ini Sometime Disebut dengan Present Continuous Ya Present Continuous Tense Kapan Sih kita Menggunakan Present Continuous Teman-teman Ketika Teman-teman Melakukan Aktivitas Yang Sedang Terjadi Contohnya Saya Tanya Begini What Are You Doing Now Apa Yang Sedang Anda Lakukan Sekarang Anda Menjawabnya I Eating I Studying I Watching TV Itu Adalah Menandakan Bahwasannya Anda Sedang Melakukan Aktivitas Yang Sedang Terjadi Saat Ini Disini Disini Ada Now Disini Indikator Waktunya Adalah Now Sekarang Atau Right Now Ya Seperti Itu Oke Example I'm explaining Saya menjelaskan Suatu hal Di kelas Saat Ini Nah Ini Right Now Rumusnya Apa Rumusnya Subject Plus Verb Oh No Subject Plus To Be Plus Verb Ink Ya Kita Lihat Disini Subject I M Ini Berasal Dari Kata M Em Ya Ini To be Ini Explaining Verb Ink Disini Keterangan Waktunya Jelas Right Now Jadi Kalimat Ini Adalah Present Continuous Tense Next He's Talking 16 Credits In Semester He's Taking Dia Subject Plus Verb Ink Ini Semua Adalah Contoh Dari Present Continuous Tense Yang Saya Sampaikan Tadi Present Continuous Tense Adalah Suatu Kejadian Atau Aktivitas Yang Sedang Anda Kerjakan Saat Itu Juga Indikator Apa Atau Kata Keterangan Waktunya Kata Keterangan Waktunya Yang Pertama Right Now At This Still Moment At The Moment At This Moment This Year Week As We Speak Month Dan Etc Ini Adalah Kata Keterangan Yang Memang Dia Mengindikasikan Kalimat Tersebut Adalah Simple Present Continuous Stand Oke Ini Bentuknya I am Studying You are Studying Si Is Studying Disini Ada M Ada To be R Is Kalau kita Menggunakan M Berarti dia Subjeknya Harus I Kalau dia Menggunakan R Subjeknya Harus They You Kalau kita Menggunakan Is Subjeknya Harus She It Betul Sekali Future Tadi kita Sudah Belajar Diagram Waktunya Ini Past Ten Ini Now Ini Future 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 Adalah Suatu Kejadian Atau Aktivitas Yang Akan Terjadi Akan Terjadi Oke Disini To indicate That An activity Or event Will take Place At a time In the future Ya Yang akan Datang Kita Lihat When I'm Retired Ketika Saya Pensiun I'm Going To Travel Saya Akan Jalan Jalan Seperti itu Next Week Nah Ini kata Keterangannya Teman Teman Setiap Tensis Itu Pasti ada Kata Keterangannya Atau Keterangan Waktu Atau Indikator Sebutnya Next Week Next Week Menindikasikan Bahwasannya Kalimat tersebut Future Tense We Will Ada Will Juga Disini Ya Berarti Itu Mengindikasikan Dia present He is going to Good He is going to Get Disini juga ada Going to Our plan Depart on Next Friday Tomorrow Ini kalimat-kalimatnya Kita belajar Untuk Indikatornya